Intro Persaingan mobil listrik di China semakin sengit saja Terlebih untuk kendaraan di perkotaan Terbaru ada Gili Pandemini Yang memiliki desain emote dengan dimensi yang cukup kecil layaknya Wuling Mini EV Seperti dilansir dari Sanu Gili Pandemini memiliki desain lampu depan LED besar berbentuk bulat layaknya mata Kaca sepion bentuknya mirip telinga Desain hub roda 3 kaki Lalu ada krim plastik hitam di bumper depan dan juga belakang Sedangkan emblem bertuliskan Giumi Di bagian depan mungkin mengacu pada geometri Yang merupakan salah satu sub-brand dari Gili Yang menariknya Walaupun berbentuk kecil Tapi mobil ramah lingkungan ini bisa menampung hingga 4 penumpang Pada bagian depan atap Bisa melihat pemandangan Karena adanya panoramik Sanru Di bagian dashboard Warna merah mudah dilengkapi layar sentuh infotainment besar Dan kluster instrumen digital yang memanjang Ada beberapa kompartemen penyimpanan Dan area khusus untuk kontrol iklim di bawah ventilasi iklim Secara dimensi Gili Panda Mini memiliki ukuran panjang 3065 mm Lebar 1522 mm Dan tinggi 1600 mm Dengan jarak sumber roda 2015 mm Dapur pacunya Mobil ini dibekali motor listrik yang dipasang di depan Yang menghasilkan tenaga 40 daya kuda Untuk baterainya Menggunakan litium besi fosfat Yang bersumber dari Gokshuan Hightech Yang diklaim menawarkan jangkauan sekitar 150 km Panda Mini kabarnya akan diluncurkan di China pada tahun 2023 mendatang Dan harganya diprediksi di kisaran antara 90 jutaan rupiah hingga 112 jutaan rupiah Dan harganya dipen senang selamat menikmati selamat menikmati